Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat kejih, perbuatan yang sangat bejat, dan perbuatan yang sangat hina. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mensifati kaum Nabi Lut dengan tujuh sifat yang buruk di berbagai ayat di dalam Al-Quranul Karim. Sifat yang pertama Allah Azza wa Jalla sebutkan mereka itu bahwa mereka adalah kaum musrifun, orang-orang yang melampaui batas di dalam berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-81, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya kalian itu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsu kalian, bukan kepada wanita. Kalian ini benar-benar kaum yang melampaui batas. Kalau sekiranya perbuatan zina, perbuatan yang normal antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dia melanggar aturan Allah Azza wa Jalla di dalamnya, itu sudah dikatakan sebagai perbuatan yang melampaui batas, lantas bagaimana lagi perbuatan yang kejih ini, perbuatan yang menyalahi fitrah manusia, bahkan fitrah hewan sekalipun disalai. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Kalian ini adalah benar-benar kaum yang melampaui batas di dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat yang kedua, Allah Azza wa Jalla namakan mereka sebagai kaum mujrimun, sebagai kaum yang pendosa kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-84, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala mengatakan, Dan kami hujani mereka habis-habisan dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan bagi para pendosa itu. Kemudian sifat yang ketiga yang Allah Ta'ala sifatkan kepada kaum lud, yang mereka memiliki kebiasaan melakukan pernikahan sejenis, Allah sifatkan mereka sebagai kaum unsu, sebagai kaum yang teramat buruk. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, ayat yang ke-74, Allah Ta'ala berfirman, وَلُوْطَنْ أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِكَانَ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوْءٍ فَاسِقٍ Allah Ta'ala mengatakan, dan kepada lud, kami telah berikan kepadanya hikmah dan ilmu, dan kami telah selamatkan dia dari azab yang menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan yang teramat keji itu. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang buruk, lagi kaum yang fasik. Sekaligus Allah sebutkan sifat yang keempat, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kemudian sifat yang kelima yang Allah Ta'ala sematkan kepada kaum LGBT, kaumnya Nabi Lut alaihi salam, Allah sifatkan mereka sebagai kaum yang bodoh, sebagai kaum yang goblok. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Namal, Allah berfirman di dalam surat An-Namal ayat yang kelima puluh lima, Allah mengatakan, mengapa kalian ini mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsu kalian? Bukan kepada wanita. Kalian ini benar-benar kaum yang bodoh. Kalian ini adalah kaum yang benar-benar jahil. Lantas bagaimana seorang yang merasa dirinya sebagai tokoh, merasa dirinya adalah orang yang berpendidikan, justru berusaha untuk menyuarakan legalitas perbuatan yang keji dan menjijikan ini. Sementara Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa perbuatan mereka tersebut adalah perbuatan kaum-kaum yang bodoh. Kemudian sifat yang ke-6 yang Allah Ta'ala sematkan kepada kaum Nabi Lut, Allah menyatakan bahwa mereka adalah kaum adun, kaum yang melampaui batas dan keterlaluan di dalam bermaksiat kepada Allah Azzawajalla. Di dalam surat As-Syu'ara ayat 165 hingga 166, Allah Ta'ala berfirman, Atatuna dhukrana minal alamin, watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun adun. Allah Ta'ala mengatakan, mengapa kalian ini mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Dan malah kalian mengabaikan istri-istri kalian yang memang Allah Ta'ala ciptakan untuk kalian? Subhanallah. Allah Ta'ala menciptakan kaum wanita sebagai pasangan-pasangan mereka, tempat untuk mereka melampiaskan syahwat mereka, namun mereka ternyata lebih condong, lebih bernapsuh kepada laki-laki. Bahkan kata Allah Azzawajalla, bal antum qawmun adun. Kalian ini adalah benar-benar kaum yang melampaui batas di dalam melanggar perintah Allah Azzawajalla. Kemudian sifat yang ke-7 yang Allah Ta'ala sematkan kepada mereka, Allah menyatakan mereka itu adalah kaumun mupsidun, orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Karena tidaklah terjadi kerusakan, kecuali di antara pintunya adalah perbuatan yang keji ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabud, ayat yang ke-30, Allah menyatakan, قَالَ رَبِّنْ سُرْنِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُّبْسِدِينَ Tadkala Nabi Lut alaihi salam berdoa, memohon kepada Allah Azzawajalla, Ya Allah, tolonglah aku Ya Allah, tolonglah aku atas kaum-kaum yang berbuat kerusakan itu Ya Allah.